Jangan lupa subscribe, like dan share agar kami bisa berkembang dan terus mengupdate berita dan info militer terbaru. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan sebuah video yang menunjukkan kedatangan sejumlah 40 kendaraan udara generasi keempat PMD-4 ke tempat pasukan pendarat ditempatkan di Provinsi Ivanovo, Rusia, untuk memasuki layanan tentara Rusia di sana. Kendaraan tempur infanteri generasi keempat PMD-4 telah melalui uji coba pendaratan. Dengan menggunakan sistem parasut terbaru, yaitu sistem bakcau, pendaratan kendaraan tempur ini terbilang halus. Oleh sebab itu, pada 2017, pasukan pengerjum payung Rusia diperkirakan akan mulai menerima kendaraan tempur infanteri terbaru yang dapat terjun dari pesawat dan langsung menuju medan terang dengan membawa para awak kendaraan di dalamnya. Untuk memuji coba sistem parasut terbaru bakcau, pada bulan November lalu, kendaraan tempur PMD-4 dilemparkan dari pesawat angkut kelas berat IL-76 sebanyak 11 kali. Parasut yang digunakan adalah bakcau dengan 11 kubah raksasa sebesar 350 meter persegi yang hampir berukuran sebesar rumah. Solusi teknologi yang digunakan dalam parasut raksasa ini dapat memurangi kelebihan beban awak di dalam kendaraan pada saat pendaratan. Ketika PMD mendarat, parasut akan otomatis terlepas, dan kendaraan akan dapat segera mulai berlaga di medan perang. Bagi pasukan pengerjum payung yang bertugas untuk mengoperasikan kendaraan tepat di garis musuh tanpa dukungan tank atau artileri, minus 4 miliar dolar bermuda jelas merupakan penyelamat sesungguhnya. PMD-4 modern memiliki cadangan daya yang besar 500 km tanpa mengisi bahan bakar, kecepatan tinggi 70 km per jam, dan pelindung lapis baja serta daya tembak yang telah ditingkatkan. Berkat kualitas yang dimiliki kendaraan ini, kelompok infanteri bersayap dalam waktu singkat dapat mengalahkan musuh di wilayah kekuasaan mereka tanpa mengalami cedera. Dalam peperangan akan mengakibatkan risiko hilangnya nyawa. Itulah sebabnya pasukan tetap berada di dalam BMD pada saat pendaratan. Untuk dapat membuat kendaraan tempur lapis baja, jatuh dari langit, tanpa kehilangan kualitasnya serta aman bagi para personil di dalamnya sangat sulit, mengingat bebannya yang mencapai 13,5 ton dikarenakan adanya peningkatan kualitas senjata yang lebih modern dan peningkatan amunisi. Pendahulunya, yaitu BMD memiliki masa 5 ton lebih ringan. Selama pengujian sistem pendaratan parasut bakcau yang berlangsung pada akhir tahun lalu, pasukan militer memastikan bahwa BMD-4 dapat mendarat menggunakan parasut dengan pasukan di dalamnya dan tidak membahayakan nyawa pasukan serta kendaraan dapat mendarat di lokasi yang diinginkan dengan tepat. Rusia adalah satu-satunya negara yang melakukan pendaratan kendaraan tempur bersamaan dengan awaknya. Perancis pernah mencoba membuat sistem serupa, tapi proyek tersebut menewaskan beberapa personil selama proses uji coba. Negara-negara Eropa lainnya kemudian memutuskan untuk tidak mendaratkan kendaraan perang dengan awak di dalamnya. Uji coba sistem parasut bakcau belum selesai dan akan berlangsung hingga akhir 2016. Demikian hal ini disampaikan oleh seorang pekerja di perusahaan Holding Technodynamics, tempat sistem ini dikembangkan. Pada 2017, sistem ini akan mulai dipasok ke pasukan militer. Seperti pendahulunya, BMD-4 dolar bermuda tidak hanya mampu berjalan di daratan dan terbang. Kendaraan perang ini juga mampu berenang. Ia mampu berenang dengan kecepatan 10 km per jam dan dapat mengatasi hambatan meski tanpa persiapan. Fleksibilitas tinggi yang dimiliki kendaraan tempur ini adalah salah satu persyaratan yang harus dimiliki setiap kendaraan lapis baja dan kendaraan infanteri militer Rusia. Dan pada tanggal 27 kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan sebuah video yang menunjukkan kedatangan sejumlah 40 kendaraan udara generasi keempat PMD-4 ke tempat pasukan pendarat ditempatkan di Provinsi Ivanovo, Rusia, untuk memasuki layanan tentara Rusia di sana. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan sebuah video yang menunjukkan kedatangan sejumlah 40 kendaraan udara generasi keempat PMD-4 ke tempat pasukan pendarat ditempatkan di Provinsi Ivanovo.